halo kembali lagi di channel asti diari sebelumnya di ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau bikin tahu genjerot kalau kalian pengen tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara saya membuatnya simak terus video aku sampai selesai ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih halo kembali lagi di channel asti diari hari ini aku mau bikin tahu genjerot ya teman-teman disini bahannya ada tahu pongpong terus disini ada 50 gram gula merah ya atau gula jawa terus disini ada 10 gram asam jawa terus nanti aku tambahin garam secukupnya disini ada 3 siung bawang putih ada 3 buah cabai rawit merah dan disini nanti aku akan kasih air 300 ml air oke teman-teman lanjut aku siapkan panci dan aku akan masukkan gula merah kemudian aku akan tuangkan air ke dalam asam jawa dan aku akan aduk-aduk seperti ini ya teman-teman aku akan masukkan air sedikit demi sedikit selamat menikmati Oke teman-teman, setelah itu lanjut, aku akan masak air gula merah dan asam jawa sampai mendidih atau sampai gula merah larut ya teman-teman Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian tutup panci, masak sampai mendidih atau sampai gula larut ya teman-teman Setelah mendidih dan gula merah larut, matikan kompor, kemudian sisihkan terlebih dahulu Kemudian cuci tahu pong-pong cukup dengan 1 kali saja ya teman-teman Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera kalian ya teman-teman Sambil dibolak-balik seperti ini, biar semua bagian tahu itu mengena di garam ya teman-teman Setelah itu goreng tahu, aku akan goreng tanpa minyak pakai air fryer ya teman-teman Aku akan goreng tahu memakai air fryer dengan suhu 180 celsius dan aku akan goreng selama 5 menit Karena sebenarnya tahunya ini sudah matang ya teman-teman, hanya karena ingin ngangetin biar gurih Kemudian siapkan ulekan, aku memakai ulekan kayu Tuangkan bawang putih dan cabai rawit Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian haluskan atau ulek pelan-pelan ya teman-teman Uleknya kasar seperti ini ya teman-teman Kemudian tuangkan air gula merah dan asam jawa secukupnya Atau sesuai selera kalian ya teman-teman Aku aduk-aduk memakai ulekan atau memakai sendok ya teman-teman Ratakan seperti ini Dan nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi kuah cukonya Sesuai selera kalian ya teman-teman Oke teman-teman, 5 menit kemudian Tahu pompong sudah matang Kemudian aku akan keluarkan dari air fryer Kemudian aku akan potong-potong tahu Kalian bisa potong memakai garbu atau sumpit Karena ini tahunya masih panas ya teman-teman Aku malah nggak bisa pakai garbu Aku langsung saja pakai tangan begini ya teman-teman Kemudian aduk-aduk ya teman-teman Sampai bumbunya itu rata ya teman-teman Dan meresap ke dalam tahu ya teman-teman Oke teman-teman, tahu genjrot sudah siap dihidangkan Semoga resep aku bermanfaat buat kalian semuanya Sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya